So guys, balik lagi di OPM, obrolan Papa Muda Ya, di episode 2 kali ini saya tidak sendiri nih abang-abang kakak-kakak adek-adek mbak-mbak ya Saya akan ditemani oleh co-host ya Co-host yang sangat tenar, legendaris, bombastis dan ini sangat melegenda juga Di dunia per-youtubean dan per-streamingan khususnya untuk para gamers-gamers disana Di golongan roleplay, roleplayer, atau game-game random player, atau game horror Karena orang ini terkenal sekali akan keberaniannya bermain game horror Jadi, kita beri sambutan untuk co-host terbaru kita, Nugi Darmawa Sumpah, lo jangan naik-naikin gue, tadi gue udah senyum di belakang kamera bro Agak spektakuler ya Jangan terlalu naikin bro ya Oh iya iya, ini dia guys ya Halo bro Nugi Darmawan Sebagai co-host OPM, host-co-host tetap ya Tapi sebentar tau, ada yang gue mau bahas sebelum kita ngundang bintang tamu Baju, disponsori? Tidak Oh tidak, oke lanjut aja Eh, kalau nggak salah abang ini sponsorin ya? Makanya saya nanya Oh nggak sih Apa ini tanda-tandanya? Apakah kita harus mengundang pemilik baju ini nanti? Tapi baju saya pun belum diantar pak Oh belum diantar? Belum diantar Sebelum kita gibahin calon bintang tamu kita selanjutnya Mendingan kita sambut bintang tamu kita yang udah pasti Siapa itu? Nah ini dia The one and only The best of the best The king of the king The almighty Aviv Yulissia Bang, bang, bang Jangan langit Oh ya bang, bang Terbatasan tempat ini Risu banget Risu banget Munduran dikit biar enjoy Boleh, diatur Diatur dulu Enakin dulu Ini bang, ini bang Tepatnya butuh ganjelan Ini menonjol ya bang Siapa tau kan Silahkan bang Nugi diperkenalkan Siapa sih bintang tamu kita ini Jadi bintang tamu kita kali ini Artis, centang, youtuber Semua ada di dia Yaitu Aviv Yulissian bro Aviv Yulissian Apa kabar? Salaman banget ini kita Udah sebat lagi Udah sebat gitu ya Gimana Aviv? Kabar terbaru hari ini Atau beberapa hari kebelakang Dengar-dengar katanya Kemarin sebat ke Korea ya? Alhamdulillah Ke Korea Ke Korea Untuk pertama kalinya Dan hari ini Bini lu ke Korea juga? Bini gue ke Korea Saya kira tadi baca brief Ini salah pak Ternyata bener Kemarin dia ke Korea Berarti Bini-nya bolak-balik Korea pak Boro-boro Saya itu luar nunggu Bini lu ikut berarti? Bini gue kan kemarin ikut juga kan ke Korea Nemenin kerja kok kemarin Kalau sekarang Kebetulan emang dia lagi kerja lagi ke sono Jadi yang gue tau kemarin dia tuh ke Korea ketemu sama Reza Radian Pepita Pierce Alhamdulillah Sama Chris John apa? Enggak juga Mathe Tyson Ini mau tinjau kita di sono Sama Son Gak ada Son Son saya apa? Son MU Eh apa Tottenham Hamishon Kalau gak tau bola gue usah ngomong Nama aja salah Tapi iklannya ada? Ada iklannya? Gak mau ngomong sama Goku makin salah Enggak ketemu? Enggak ketemu? Enggak ketemu Oh gue udah excited bro Sumpah gue udah excited Lu tuh ngebat son emang? Keren bro Soalnya dia kan biasanya Korea tuh drama-drama gitu kan ya Oh iya Tapi kali ini dia pemain bola strong gitu Kayak keker gitu Eh katanya Tapi dia cheat tuh Kok gak cheat? Sumpah Dia kan sepak bola Tinggi Ganteng Oh iya iya bener-bener Iya itu Lu ngerasa dia nge-cheat gak sih maksud gue? Tinggi ganteng baik Iya kalau dia artis doa gak apa-apa gitu Udah gitu ya titutnya tuh Nanti ini jadi bas bola nih kemana-mana Ini gue bilang nih Makanya jangan kasih gue banyak ngomong Ya iya Etutnya mantep bro Tapi kan emang ini fungsi lu Etutnya bagus Etutnya bagus Apalagi dia pernah cederain siapa gitu dia Sampai Nangis Nangis Eh kok gue tau ya keren deh Oh ini titutnya gak ada Gak ada gue Gua tuh sering liat Oh baca Dikasih tau Gak ada Gak ada Gua emosi banget Gua harus minum dulu nih Eh iya Latihan Diminum Diminum ya Oh gini yang minum ya Iya gini Pemegangnya juga harus dibawa biasanya kan Gak gitu ya Ini minum yang kemarin ya Seger ya Iya yang kemarin Apapun belum ada pak Asli dari pegunungan Ini buahnya oke banget loh Iya Kok gak ada manis-manisnya gitu Beda ya beda ya Dari sini saya boleh ngepot pak ya Boleh banget Boleh banget Boleh Apik mau ngerokok gak Enggak Udah berhenti ya denger-dengar Berhenti Dengar-dengar 25 tahun yang lalu Pertama kali ngerokok Iya Enggak gue 5 tahun anjir Umur gue 4 tahun dong Kalo gitu Agak ngelek Agak ngelek gue Emang lu sempet ngerokok? Eh lah gimana sih? Ih lah saya kan baru kenal Hahaha Iya Betul 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 Iya Dulu pernah ngerokok Kenapa bisa berhenti? Karena pas kuliah Berhenti gara-gara Udah Ngasil duit sendiri Kayaknya ngebuang ke rokok Enggak dah Malah kebalik ya Biasanya kalo orang ngasil duit sendiri Yaudah buat rokok gas Justru malah makin gas Ngebull Sepur bro Sepur Sehari 2 bungkus filter Oh sabar Allah'zim Hah Iya Bang kalo itu Nggak Lo filter Filter yang merah itu Filter merah Itu kan berat Itu yang isi 12 atau 16 itu Itu 12 isinya tuh 12 yang gede-gede kan Segede gini kan Iya segede gini Jadi rokok padang Rokok padang Rokok padang Rokok padang inomi Jaman kuliah mah Gitu kan Soalnya dulu main dota Oh Keluarga Keluarga apa dirumah Begini dong berarti Begini dong berarti Gue juga baru tau Fakta lu berhenti rokok Karena justru Karena udah dapet duit Apa gua lupa ya Sayang Kita pernah bahas di QNNN sih dulu Pernah Dulu Pernah gua bahas Ingatan saya Soalnya dulu juga pernah sempet Udah batuk darah Gitu Bang Jadi sebenernya gara-gara batuk darah Mungkin itu faktornya pak Satu Satu karena Kayaknya sayang banget Uang nih udah gua kumpulin Kan dulu kan jualan Ngerasain nih dapet duit Yang 9 juta per bulan apa? 20 Wih Sampai-sampai Yang mana-mana dulu gua pernah nanya Jualan apa? Jualan apa? Banyak Dulu baju dropship Baju Terus Barang elektronik Indokomtek dulu tuh Kan harganya 50% Gua jual 70% Terus Ngerambah lagi Ke Hardware komputer Juga Kerapli 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 Terus Kerapli Yang paling banyak Suatnya di sepatu sneakers Luas ya pak Enggak Gua ingetnya dulu Lu pernah cerita itu Tiga kali lipat UMR Gua ingetnya gitu Gua kira 9 juta ya kan UMR korea kali kan 250 12 Berat lima kali ya Maaf gak salah Kreatif banget Tapi emang bisnismen dari layar Ya ngomong-ngomong bisnismen Dari perjalanan bisnis anda ke korea Udah gua bilang tuh Jangan biarkan saya memotong percakapan Ini gara-gara son Ini gara-gara son Maafin saya Saya lupa topi yang korea lagi ya Berarti kemarin ketemu sama Reja Pevita Pierce Sama Anya Anya Geraldine Terus siapa lagi Tiga itu doang Tiga itu doang Berarti dari Indonesia empat Dari Indonesia empat Ya sama gua Lu representasi dari gamers atau apa? Ya representasi dari gamers Kalau kemarin Mereka tuh yaudah tuh Karena emang Anya Dance Dua itu Pevita sama Reza itu Horror atau aktris Kalo dari youtuber horror Gak ada Sarah Wijayanto gitu Belom Udah gua pegel Gue pegel Maksud gue Saya nanya siapa tau Dia ketemu Oh enggak Enggak ada Enggak ada ke belum enggak Kayaknya dia lebih ke Ini kan Acaranya Samsung ya Gapapa kita sebutin aja ya Bang tol Wuhh S21 saya udah Laman Dikers dulu bang Taruh dulu bang bang Sorry bang yang sopan Pip kasih tau Itu di casenya Oh lagi di casenya Lagi di casenya Fold ya Itu kan brand Samsung Berarti dia tuh ngambil yang dari sisi yang Konek Kecuali ada streamer-streamer Horror yang pake Samsung Itu mungkin penelusuran bisa Tapi kalo ini kayaknya sih representasi gamers Karena kan bisa buat main game Jadi masing-masing gitu ya Ada yang dance Ada yang dari gamers Mungkin ada dari yang Apalagi tadi Ada Anya Ada aktor Ada aktor juga Karena kan kebutuhan mereka kan pasti Social media udah pasti kan Iya Apalagi ya Gamers udah pasti gak game dong Gamers Artis Gak mungkin gak butuh pak Berarti perjalanan bisnisnya Kemarin Temanya memang si Produk Samsung ini Ketemulah sama Beberapa artis itu Berarti Disana kreatornya Mancenegara atau Itu dari seluruh negara Seluruh negara Yang lo tau dah Yang lo tau Itu yang Spaycu Itu juga Spaycu Dari Diki Spaycu Twitch streamer Twitch streamer Kalo saya tau itu Karena dari Diki ya Kalo gak salah Spaycu itu PRX ya PRX Gue gak ada maksud lo tau Lo jangan menjurupuskan gue ke jurang tau Gue salah denger Bener bener Mulut jawa begitu Suka tipe Gue takutnya juga viewer Maksud lo apa Gue yang kenal lo Itu di cut sih kalo menurut gue bisa ya tau Enggak PRX ya Yang ini boleh PRX Spaycu Kalo cut dimasukin tipe Abis dia ini Iya ya Deket ya Eh jangan sampe episode 3 Udah ada detikan dah Sudah Udah kaya om dedy nanti gue Kuliatrikasi nanti ada soalan Oke Kita kan ngobrolnya tentang Korea Sudah tadi Sebenernya banyak yang mau gue tanyakan Tapi gue penasaran banget Tentang Berita Hoax atau faktanya apa Jadi kita masuk ke segmen Hoax atau fakta Hati-hati Pip Ini kadang-kadang menjebak Soalnya saya korban pertama Iya Kebetulan fakta semua Hujang fakta di awal-awal Ini udah fakta nih pertanyaannya Ya tenang Nah Saingin baca ini Kemarin Kemarin gue juga gitu Sebenernya gue bisa baca gitu Saya udah nanya-nanya Maaf 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 Saya udah begini dua enak Iya Saya kemarin udah noral Sampai kayak gini Saya kemarin udah Saya udah sebut banget loh hari ini tuh Emang kayak profesional Oke Apip Yulistian Hoax atau fakta Katanya Apip sering kena omelistri Kalo main game lama-lama Ya itu fakta Oh cepet banget ya Fakta banget itu mah Namanya kan baru 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 pernikahan setahun dua tahun ya Oh Pasti kan ada apa sih Oh iya iya Kalo udah lima tahun emang Kayaknya kalo sekarang sekarang main lama pun Karena udah seter rumah sih masih aman Oh iya sekarang Oh iya sekarang dulu yang gitu ya Oke 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 berarti ini fakta Tidak ada penyangkalan ya Fakta tidak ada penyangkalan Oh iya iya Real berarti Gi Hoax atau fakta Seorang Apip Yulistian selalu kena masalah teknis Buru-buru banget Ketika live and record Nah kita kan langsung turut poin Oh bener 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 Kemarin saya korban yang ini pak Oh iya Biar saya gak mau orang kena korban yang ini Apa saya yang jawab Bisa ini Kayaknya lebih jauh temen gue ya Saya temenan tujuh tahun Sama Apip Ya berarti biar saya aja nanya semuanya pak Oh iya bener bener Ya karena kan saya baru Oh iya bener 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 Jadi saya ekspresinya natural Iya Hoax atau fakta Fakta Gue sambil rutipin muka deh kalau yang ini Kenapa Ada aja sih mah gue Ada aja ini Ini gue bisa bantu dia kalau ini Apa itu soal internet atau soal komputernya sendiri Semuanya Semuanya Ini ya Semuanya Misalnya sehari sebelumnya Ini gue masih oke nih Streaming yang kemarin Dia nyoba Dia biasanya itu nyoba dulu Bisa Bisa Oh trialnya bisa Lancar Pas gue udah eksekusi Eh itu live streaming Pak Kok nih gak bisa masuk tuh gamenya Iya Teknis Masalah teknis Biasanya paling banyak tuh main pubg Dia itu nyoba masuk Bisa kemaren kemaren Udah janjian Kan susah ya Maksud gue Kalau dulu kan kita main hampir tiap hari Kalau sekarang kan harus janjian Ketika udah janjian Masuk Kopet gue Udah ngumpul lah ya Ya udah ngumpul Si anj** Apa itu masalahnya biasanya apa Enggak yang pertama tuh entah internet Entah nyangkut Bukan yang pubg Ini ip gitu ya Dulu Misalkan masuk nih Api pake jaringan apa gitu Ketemu sama gue yang jaringan apa Bentrok Iya Gue juga dulu kayak gitu Entah nyangkut pas masuk Nyangkut di loading screen dulu tuh Jadi tolong lah pubg sekarang Kemarin lebih aneh lagi Baru banget mau masuk gamenya Gak masuk masuk gitu Udah serini Yang mana DC it? Bukan Itu yang pubg juga Oh yang pubg Pubg lagi ya Untungnya saya udah expert Oh gitu Saya langsung kasih itu Tapi tetap Ada aja masalah Dan itu masalahnya adalah Hampir semua record Entah kamera Entah suara Kalau kamera kan pribadi pak Kayak yaudah dari apibnya gitu Lah yang kena apib Kita ngomongin apib ini Biar uang buat gua Enggak kita ngomongin Nih kita record gak usah pubg deh ya Kita kayaknya ngelekin pubg banget Enggak Emang ini kebetulan Kebetulan Oh kebetulan Ini kita game lain Yang game main bareng itu Yang paling sering Memang pubg Untuk live streaming Kalau untuk recordingnya Mau lu game apapun Eh tau lu nih kenapa ya Eh tadi lu nih Eh suara gua ternyata kekecilan Eh 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 Itu masih mending kalau Errornya di awal Ingat gak bib Kita recording lama-lama Kagak ada suara Sepanjang mix Suara mereka kagak ada Gak ada Jadi Jadi gue minta tolong Tok Dikirimin semua suaranya Jadi prefer ke suara Okto dong ya Iya Tapi Ya kan Untung editor gua yaudah kerjaan editor Tapi ada satu Bener-bener itu main human fall flat Dulu ada lu gak Bener-bener satu episode gak masuk Oh iya an***** Itu apaan ya Itu korup Koruptud dia Koruptud ininya File nya Hardisk Enggak Gatau dia lupa safe waktu gimana Dia matiin apa gimana sih Gua baru tau kalo misalnya Dulu kan kita pake mp4 ya Ah mp4 Nah kalo misalnya korup begitu Lu pake mkv Masih kerekam tuh Korupu masih masuk Oh ini pelajaran buat saya Iya Pindahin mkv sekarang Oh harus mkv Mkv Enggak itu lebih bisa diakalin Oh bisa diakalin ya Pindahin mkv ini Mp4 kemarin udah gak bisa tolong Udah tuh gua satu episode gak ada Iya jadi Rekaman dua jam A***** Aduh lama lagi ya dua jam Dua jam Dua jam Itu satu game itu Satu stage lah Ibaratnya kalo di game unfolded Itu satu stage gitu kan Iya satu stage Sampai selesai Sampai selesai Dia bener-bener kayak kerja bakti aja Nolongin temennya bikin konten Pas belas konten Yoh Lagi pada fokus ngedit gitu ngeliat konten tadi Kok ada yang tereak ya Iya itu entah 2018-2019 gua gak tau Pokoknya tiap ada streaming Gua paling ngomong Pip coba test record Pip coba test record Unleased gitu Selalu Iya kalo streaming Engga sih gak seseniat itu sih Paling kalo recording biasanya Test record Test record Karena kalo gua pribadi pun Nerapin itu Gua takut capek-capek gitu Jadinya kerja sosial gitu Cuman Jadi nemenin aja Cuman nemenin aja gitu Yang lebih repot lagi Kemarin gue live streaming sendiri Horor kan Ntar baru ngeklik 5 menit Internet gua mati Kalo itu sih di luar ini sih sebenernya Internet gua belum mati Itu gua masih maklumin Gua masih maklumin Tapi nyala lagi 5 menit kemudian nyala lagi Ada aja Ada aja Ada aja Tapi yang paling lucu adalah Dulu ketika streaming Ada masalah internet sama Pip Itu ngerusak mood 1 Tongkrongan Iya ngeluh mulu Iya ngeluh jadinya bete Jadi bete gitu Ah menit Nek banget deh Cuman ya kalo udah lancar Maman sih Sama sih itu berlancar Apakah paling bete ya Gimulhan Bukan Oh engga Oh engga semua ya Semua ya Padahal udah gua ga mau nyebut nama tuh Engga Kopet kan Trigger banget Kalo ada gitu Engga Kopet baik lah Engga Masalah kalo ada masalah Triggernya cuman trigger Kitanya lucu juga Ngeliat trigger Kopet itu biasanya Oke oke Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Hoks atau fakta Seorang ah Pip Ternyata Suami takut istri dan bucin Wuh itu udah komo banget nih Waduh ini Dan apa atau nih Ini sebenernya Ini sebenernya harusnya Perspektif orang Perspektif orang Ini yang nilai Soalnya kan Tadi begini Sekarang gini Kalo bilang hoax Kita kena Kalo fakta Ya udah Gapapa Silahkan Bapak Fit Kalo menurut gua Ini fakta juga Kalo menurut gua ya Kalo gua ngomongnya Karena kalo bilang takut juga Engga sih Takut engga Karena kan Respect Sama menghargai juga Karena kita juga kan kerjanya Lama ya Terus Emang Lu jangan ketawa-tawa Engga 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 Gua senyum doang Dari tadi Terus Kalo misalnya Bucin Bucin pasti harus bucinnya Tapi mungkin Gak kayak Orang-orang yang nunjukin banget Gitu loh Kalo Kalo mungkin Si Sadira lebih suka Kalo semuanya itu Ditunjukin ke Orang lain Kalo gue Kayak Oh yaudah bucinnya gimana Tapi gua tau Butuh apa Mau Oh yaudah bentar Disukain ya Gitu Karena kebetulan Punya istrinya Konten kreator juga Yang gendernya mungkin Ada agak beda gitu Kalo dulu dia Mungkin ini Karena faktor pacaranya Bentar juga kan Sama Sadira Iya Tergolong bentar 8 bulan Bener Anda kaget ya Engga Anda sakut ya Bukan pak Tadi saya Tadi saya Tadi saya Saya langsung Kreatif Tenang Di kondisikan Aman Aman kan Walaupun saya Tidak sedekat bapak dengan Apip Tapi saya dek dekan juga pak Takut Saya takutnya juga mengalami hal yang sama Kayak Apip Oh gitu dia yang jawab lu yang deg-degan enggak tapi emang karena mungkin baru juga gitu ya mungkin masih hasrat pacaran anak muda masih kuat kan ya berarti Pip pas lu kesini yang mobil lo mogok itu berapa bulan pacar aduh gua lupa tuh kalau berapa bulannya baru enggak enggak nyampe dah enggak nyampe itu baru banget berarti masih menunggu sinyal hijau dari mertua makanya waktu pada saat dia kesini dia tuh takut karena dia mau nganterin itu janjinya malam-malam ya maksimal jam 10 maksimal jam 10 sedangkan jam 10 baru otw pakai towing tapi gua rasa sih nyokapnya juga ngerti waktu itu kan gua ngasih kejelasan kan aman-aman iya orang musibah Bang kayak mana dateng air lama gara-gara begitu kan ada beberapa orangtua yang tidak mengerti akan hal itu tuh mungkin 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 gua ngasih bukti lagi nyokapnya sadirnya juga nyokapnya sadirnya realistis juga sih orangnya main golop mulu wulet atlet bos diki udah pernah diajak golop belum nggak tahu nggak jadi-jadi itu diki-jadi soalnya dikitaan gua iya pengen diajak golop sama ibunya langsung langsung ditolongin hapip langsung untuk ditolongin hapip makasih oke kita lanjut kita stop ini kalau ga di stop oh iya lo bisa kemana-mana gantian kayak kayak punya saya kemarin eh dua jam ya oh iya oke enggak apa-apa itu urusan editor kan hoax apa fakta Apip Yulistian sekarang sudah jadi artis aduh gila karena sudah bertemu dengan artis ternanam 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 Indonesia oke itu hoax lah ya kalau dibilang artis belum apa-apa tapi gua tapi tapi kalau misalnya orang-orang ngomongin gua artis tapi gua cuma bisa ngaminin kan kita nggak tahu ya itu doa baik kan ya selalu gua ngomong aminin 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 dong turut sekali Apip Yulistian tapi kalau menurut gua sih udah masuk artis udah masuk ya udah masuk kategori artis beneran serius ya karena satu ya lu misalkan lu diendorse samsung lu udah disetarakan sama previta kayak gitu loh oh ga gitu ga gitu gua nanggepnya kalau misalnya diendorse sama samsung itu ibar kata partner aja ya kan misalkan contoh kayak lu kemarin ada apa namanya yang tiktok bersama sadira yang viral viral itu itu udah masuk artis lah kalau menurut gua sisi artisnya gua setuju sama itu jadi kayak dari segi di lu setuju gua lu setuju gua gua mau nganggep lu artis itu karena satu berita udah mulai ngeliput bener nggak berita udah mulai ngeliput walaupun memang harus viral kan kalau nggak viral bodoh amat kan lu sakit lu orang nggak peduli ya nggak peduli nggak peduli iya itu kan salah satu bintang tamu waktu itu kan itu menurut gua sih udah meranjak ke arah sana dunia artis itu gue mau nanya pas 2night show itu pembahasan topiknya di 2night show apa babe? game? game juga nanya-nanya tentang gimana gua berkarir gitu-gitu juga udah masuk berarti tuh masuk? tinggal kita tunggu aja FTV sama film azep oh stop watching stop watching ayo misalnya udah tawaran bro film layar lebar sih kayaknya bisa jadi kalo FTV kan tinggal nunggu kan nggak ada yang tau nggak ada yang tau, tiba-tiba ya kalo misalnya bahasa Apib kita mau ngame Mas Apib sebagai karakter di game horror film kita cahaya enak amin ya Allah di-storyin gitu ya namanya ya namanya jadi Apib gitu ya iya itu kan udah pasti namanya pemeran bang ya yang si belum kesini tau ya gua mau nanya itu kan berarti kalo dia udah diundang diundang 2net show, berarti dia salah satu pilar youtuber gamer di indonesia gak sih? salah satunya, kalo menurut gua iya selain lu yang pernah diundang anggap aja lu gak denger pp kita selain dia, selain dia tuh ya selain dia tuh siapa yang pernah diundang ke 2net show? gamers youtuber, eh youtuber gamers? Arab eh Arab, 2net show gak pernah ya? Arab pernah lah oh pernah ya? pernah 2 Brando pernah gak? Brando? Brando gak tau, gue belum ya? belum mungkin tidak mungkin ya dia tinggal nunggu di om daddy berarti om daddy belum? oh belum langsung ke tv iya berarti lu manca pernah tuh om daddy oh manca baru pernah ya? pernah oh pake topeng screen topeng screen dia iya udah masuk artis berarti? udah udah publik figur udah pasti sih amin 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 saya hanya menguatkan argumen saya tadi oh iya saya setuju kok, saya setuju gak ditolak kok yang ini fakta berarti bukan hoax ya? kalau menurut saya fakta, kalau menurut dia hoax itu semi kali ya? kalau dia sendiri belum tepat kalau dibilang artis kalau menurut gue sih tapi saya juga menghargai dengan kedontu ortonnya puh sepuh gitu dong apaan? inti bumi yang di inti bumi gini 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 ha 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 kalo perhari sih, gue ga percaya sih soalnya gue ga percaya juga sama diri gue sendiri bisa selama ini gitu doang tuh kalo dulu, dulu lebih lama oh masa? dulu dicicil dulu tuh dari jam 1 live streaming sampe jam 5 potong maghrib jam 8, jam 9 mulai lagi sampe jam 1, jam 2 sama kayak gue sih gue juga pas awal streaming, gue juga dari jadi gue jam 2 itu jam 12 gue bangun, jam 1 gue makan jam setengah 2 gitu gue mandi, jam 2 gue mulai streaming sampe maghrib gue istirahat jam 7 lanjut oh yang ini bener, kebetulan dimotivikan itu engga, waktu di streamcraft itu toh oh streamcraft gue pindah ke youtube, lu inget kan? berapa jam baru pindah ke youtube engga, gue mau ngetawain, tapi ternyata lu ngambil yang benernya kalo sekarang? sekarang kebetulan juga sama kalo gue kebagi 2 se... kok jadi gue sih yang ditanya toh ga usah kaya gitu toh ini bintang tamu nya api ini apa? kepanjangan pak gue pengen tau lu kalo ngedonging sejauh apa engga itu beneran serius banget tapi gue percaya oh ini hoax, pokoknya emang berapa sih per hari biasanya? ngusahin untuk 2 jam sehari udah syukur toh udah per hari live streaming aja udah syukur karena susah banget waktunya kan jadwal anda sih lumayan ya mungkin sekarang lebih gampang kan karena ada satu rumah itu dah itu dia, kita tahan dulu masalah rumah lagi lagi wah ini pertanyaan saya banget, biar saya apa ya? hoax atau fakta? boleh dong, boleh bang sampe anaknya dipakaikan jersey emu fakta ini ini fakta 2 emu melawan karbitan manapun kalo ini sebenernya ga usah ditanya pak saya tau jawaban ya? fakta ini walaupun emu lagi goblok sabar pak tadi malem anda fansnya enak ngatain pak saya ngomongin goblok saya bukan emu kena serang saya apalagi kalo saya pendukung seberangi tapi fun fact ini toh disini kan dia hoax atau fakta anaknya dipakaikan jersey emu gue sebenernya pas anaknya vip lahir gue pengen beliin jersey emu ternyata udah dibelin duluan itu umur anak gue tadi gue pengen sarkas gue pengen beliin jersey city wah itu langsung gue bakar ya nah iya apa gue beliin city ya? jangan dah udah kita buru-buru bego ya tapi kasian jinji oh ga ada yang ditukung gue kalo itu tuh jadi fansnya harus melatih kesabaran kok untuk sekarang sabar, setia maksudnya dia itu dipakein jersey ketika Lord Maguire lagi jaya-jayanya agak kasian walaupun saya bukan pendukung siapa-siapa kok udah tau lu saya kan denger berita engga kalo highlight bola gue nonton highlight bola makanya gue tau tapi ini saya tidak membela ini bahas bola ya pak maaf lagi saya mau motong ini Maguire sebenernya di beberapa match mungkin bapuk tapi di beberapa match juga bagus dia untuk performa apalagi di inggris kalo lagi di tim nasional ya itu ibarat 10-1 lah iya aneh gua udah serius banget dengan highlight engga bener kalo di tim nasional ya kalo di MU emang lah bapuk lah kalo di tim nasional dia kayak 180 derajer tapi kan kemarin abis ngegolein juga di tim nasional iya eh justru itu makanya kan gua bunuh diri bukan yang deket-deket ini yang 2 tahun lalu oh iya jauh iya oke oke ya kita ngomongin personal pemain sih kayaknya susah ya karena kan kita gak tau ya faktor apa aja iya betul faktor keuangan keluarga dan lain-lain kan banyak ya sama media juga kan makanan ya kan kalo menurut gua ya MU adalah favorit media bro sumber uang bro sumber uang bro Ronaldo sumber uang Messi sumber uang Ronaldo, Messi, segala macem sumber uang gitu kebetulan Megoyer sumber uang cuma beda genre ya kalo dia sumber uang tapi di roasting iya menurut mental dia sebenernya gua gak tau karena gua kan gak selalu nonton juga MU kayak gimana gitu kan ya apakah sebapuk itu terus tapi gimana ya cuman ya seperti yang Apip bilang mungkin 1 banding 10 lah iya alhamdulillah sekarang udah gak bagus ya sekarang udah gak dimainin kan pipi apa gua ya udah gak udah gak belum gak jadi transfer juga kemarin tapi tetep bapuk gua gak dimainin juga dia mau pindah ke WSM ya sebelumnya tadi iya gua tau ya berita mungkin oh iya berita-berita kan dibilang bener-bener biasanya kalo lagi gak sengaja tuh handphone kegeser set ketep berita tuh saat ada tuh biasanya iya ada iya ngomongin bola ya enggak ada ya enggak ada enggak ada coba biar di halusin lagi gimana di halusin lagi biar bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ini kan bahas-bahas bola kan bola juga artis ya jadwanya ya aktor lah ya enggak sih ini diwakilin sama ini diwakilin sama hoaks atau fakta nih seorang Apip Lyulistian setelah bertemu aktor ternama ya dari Indonesia Reza Radian kalo Reza Arab beda 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 apakah Apip langsung pengen jadi aktor pertanyaannya pengen dia pengen jadi aktor hoaks atau fakta pengen mungkin ada tapi tapi ini apakah setelah bertemu Reza Radian oh enggak enggak kalo misalnya karena bertemu Reza Radian berarti hoaks kalo misalnya faktanya adalah pengen ngerambah kesana pengen yang tadi kan tadi dia bilang kalo misalnya ada game yang mau diangkat jadi film dia jadi pemerang ditawari ditawari saya pun pengen gue pengen kayak ini ya dread out ya kalo kesalahan iya dread out pamali kemarin pamali juga oh iya pamali ada pengen mah pengen gitu tapi sebenernya ada satu yang pengen banget gue lakuin yang belum pencapai apa itu jadi MC masa sih serius jadi MC gue dari tahun belum pernah ya belum pernah dari 2018 gue pernah ngomong sama manajer gue kalo ada job kalo ada job MC ya yang emang gak geri-geri banget ya kan buat buat pelajaran ya buat pelajaran gue mau gitu gue bener-bener mau dari tahun berapa? sampai detik ini belum ada jadi gue ada 4 twist gitu di 2018 2020 gue harus masuk iklan 2020 setelah 2020 gue harus masuk TV ya dari 2018 itu ini yang pertama adalah gue mau nge-host atau nge-MC yang ini belum gitu bukan masalah sih sebenernya gue mau bercanda gue mau bercanda tadi gue mau bercanda tadi gue udah serius lo to gue udah serius gue udah serius deh apa ya itu kalo menurut gue MC mungkin hal terberat untuk nge-guide si angkor-angkor gimana caranya itu bisa naikin suatu acara walaupun gue gak dibayar mahal kayaknya gue mau coba asik ya kalo bisa kan berarti kan gue bisa jalurnya makin banyak itu itu sih yang belum gue capek sekarang tapi jadi MC seru Pip walaupun acaranya cuma ditonton berapa puluh orang itu seru Pip gue pernah soalnya dulu oh pernah MC organisasi tapi kan oh ya gak apa-apa iya santanya ada nih lo job MC tapi job MC nya itu cuma acara perpisahan sekolah lo mau apa enggak kayaknya coba deh itu seru sih enggak coba berarti mau coba deh tapi tapi apa ya namanya ya jangan expect terlalu tinggi aja gitu enggak tapi lu nya mau itu mau coba mau dia tuh kalo saran gue sih lu kalo misalnya rejeki ya rejeki kedepannya ketika ada job yang kayak gitu cari yang memang gak begitu formal karena ketika iya itu dia bisa lu gua di atas panggung jadi MC itu enak banget iya enak banget lebih deket sama penonton di depan kan asli enak banget enak banget kalo MC nya di acara pejabat Pak geter Pak jangan kalo itu selang mentolak selang mentolak korporate kayak bukan saya takut takut lebih tepatnya apalagi ke pemerintahan jangan deh institusi institusi jangan dulu jangan bobo gua takut kalo kayak gitu apalagi mau belajar kan jatuhnya kan iya masih belajar jadi kesimpulannya yang tadi hoax ya setelah bertemu reja rardian jadi artis pengen jadi artis itu hoax tapi kalo keinginan mau jadi aktor jadi aktor kedepannya pengen pengen oke kita lanjut hoax atau fakta semakin sibuk Apip diduga akan buka ini textbook banget ya betul betul tenang 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 ini kan sekarang makin sibuk nih Pip yaa diduga akan buka lawangan kerja untuk tim krunya sendiri itu hoax atau fakta itu fakta jadi kayaknya eh fakta sorry fakta itu kayak nyari kru baru kan iya sebenernya gue lagi nyari dua lagi ini yang lo resah eh sorry tak kalo nyari yang freelance bisa gue nyari dua lagi tapi yang emang potongan 30% ya iya kalo udah udah targetin gitu manajemen manajemen ya sorry sorry gua nyari bener-bener orang yang bisa spesialis konten planner itu sama tim kreatif tim kreatif satu sama konten satu karena gue kemarin baru baru ngerasain banget abis sebelum sebelum ini kan sebelum kalo gue pitching sama brand kan ngasih proposal gitu segala macem ngambil temennya anak tuh tapi karena dia udah kerja sama tempat kantor gak mungkin gue ambil nah itu baru kerasa tok idenya beda banget sama yang ide biasa fresh fresh banget idenya sebenernya simple tapi kayak oh ini ternyata bisa kayak gini ya di kontennya gitu sampe lu ngerin ngerin ntar gue kasih buat lu ini ya buat lu apa namanya buat lu hal-hal simpel ntar gak ini jempolnya itu dia mau nerima ide atau dia mau ke Apip nah itu dia yang lo pertanyakan ini tim kreatif lo ini kasih jempol ke Apip dia mau mau nerima ide Apip atau mau pindah Apip maksud gue tuh begini tadi gue tuh ngomong gitu contoh sah begitu soalnya yang saya rasakan itu biasanya gue yang rangkanya nih gue lempar dia yang ngotok-ngotok ibaratnya memodif nah kalau bisa itu kebalikannya lu yang ngasih rangka gue yang modif begitu cocok apa enggaknya gitu atau lu kasih 100%nya ke dia dia yang baca 1 bulan tuh bakalan ada apa aja harusnya kayak gitu betul betul kalau untuk brand gue masih belum bisa sih sekarang karena kalau eh ini kenapa jadi personal ini ngomong ya pria brand juga ya pria brand itu juga kan masuk ke timbul ya menurut gue kalau misalnya brand ini kan kita udah kerja dari 2018 ya ya kan brand itu kan udah banyak kita cover nih sendiri idenya juga pasti udah udah mulai menipis udah mulai menipis hampir keluar semua lah ya sebenarnya kita tuh sebagai orang yang emang udah berumuran sekarang nih lebih ngelempar ke yang muda-muda biar ada muncul sesuatu yang baru ya kenapa? karena yang muda-muda ngincernya umur yang muda itu lebih bisa nge-guide anak-anak Genzi bener ide-idennya gimana caranya anak Genzi ini nyaut ke lu gitu karena kalau misalnya anak Genzi yaudah itu bakal ada penonton baru tapi sebentar toh ini umur-umuran kita ini kita bahas umur ya kita semuran iya lu lu semuran gak sih? engga dia beda berapa sih? lu 99,8 kan? gak apa-apa kan 2 tahun iya gak apa-apa masih semuran maksir-maksir engga kan kalau kita kan hampir menyentuh 30 tahun depan kalau kita semuran ya? iya semuran saya persis ya oh persis 94 sama 94 nih jadi kalau gue setuju banget karena gue ngerasa ide-ide kita itu yang menurut kita ini oke gitu ketika dilempar ke audiens untuk yang 2-4 ke atas mungkin oke gitu tapi 2-4 ke bawah kayak apa ya? ah gitu bang kena swipe bang kena tampar ya? nah langsung mental gitu makanya sekarang tuh lebih banyak belajar ke Sadira gue masalah konten masalah konten ya? iya iya Sadirnya lebih muda up to date Sadirnya lebih up to date dan lebih muda lebih fresh dia iya 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 gua gak tau ya karena kita mungkin dulunya dihantem dengan eee brand yang gendernya ini yang sama hampir mirip-mirip gitu karena malah jadi nyaris template gak sih? kalau kita bikin iya 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 bahkan begitu-gitu lagi recycle ide lagi gitu maksudnya nge apa ide yang kemarin kita cuma bedain dikit Ateem 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 tiru-tiru modifikasi tiru modifikasi jadi gak ada yang oh ini emang gak bener-bener baru nih idenya bisa jadi karena mungkin lu berdua udah terlalu lama jadi content creator jadi jenuh juga idenya jadi itu-itu juga iya itu juga masalahnya makanya kita butuh kita butuh content planner yang emang masih muda butuh pihak ketiga intinya buat apalagi kalo memang dia bisa bikin rangkanya sampe isi-isinya jadi lu tinggal eksekusi aja pas gua kita ngeliat kayak wah keren gitu itu sampe punya orang yang kayak gitu itu gua rasa ada sebuah channel atau apa brand rebranding diri siapapun itu bakalan maju deh bagus ya sarkasih apa tim kreatif sendiri ya tolong lah sama lebih serulah sih pak gini kok apa namanya kalo si content planner ini bisa nyediain satu bulan lu kontennya gimana aja jadi kan biasanya content planner satu bulan ini mecah nih ada satu konten yang emang lagi hype yang tiga nya itu adalah trail NNR atau dua trail NNR sama duanya yang hype harusnya kayak gitu tuh di schedule ini digarisin sama dia ini tanggal berapa ini 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 harus diposting kayak gimana gitu ini bukan dapur ya aman ya ini dapur ini dapur general ini tapi ini 2016 sampai 2017 asal lu tau Gi kita itu udah nerapin itu kita dulu mungkin lu udah lupa atau inget gue gak tau kita tuh pernah bahas di discord sering masalah hero content daily content sama fresh content fresh content ini mungkin di di artikanya mungkin sebagai trail NNR tadi hero content adalah konten yang viral atau udah pasti rame di channel kita daily content itu yang biasanya kita mainin dan kita suka dulu kita udah pernah bahas ini dan memang ujung-ujungnya ramuannya mirip ya sebenernya sebenernya mirip tapi karena kita juga udah gak sempet waktunya untuk ngecekin apa aja sih yang baru itu yang paling mungkin dibilangnya mahal harganya sebenernya sekarang saya kan gak ada dikasih tau bapak seperti ini waktu itu ya gak ada karena kan waktu itu kebutuhannya streaming pak iya pak beda ya bapak kan saya minta suruh ngedit sendiri tidak bisa iya tidak mau tidak ada waktunya saya males karena udah kenal duit sombong star syndrome hahaha tapi bukan pak saya waktu itu sambil kuliah pak iya sambil kuliah saya maaf pak tadi saya pembelaan sedikit tapi ya gak saya bercanda juga pak sebenernya dulu serius kan tapi sedikit serius ya betul yang awal yang awal yang mengingatkan saya ini gue ingetin lagi ya karena menurut gua ketika lu dapet masa yang udah loyal sama lu nih berarti kan lu tinggal ngedeketin lu gimana sama mereka kan jangan sampai kejadian yang gue alamin lu alamin jadi kayak misalnya nih hero konten gua udah gede banget gua kan oh iya iya gede banget gua bosen bosen gue tinggalin tuh Gi jadi gue tinggalin gamenya sama komunitasnya gue tinggalin nah itu salah gak ikut update nah selagi lu punya komunitasnya dan juga lu udah bisa ngereketin ke mereka cari hal baru yang bisa bareng sama mereka itu juga itu hal penting juga karena itu udah dilakuin kalau misalnya lu lihat templatenya Brando kan kayak gitu sekarang dia nge-guide nih orang-orangnya kemana discord motion eme dia semuanya masuk gitu ya bener ya jadi masuk semua ya jadi dia udah punya komunitas baru yang dia udah jadiin fondasi gitu kalau mau dia kemana pun juga ya ada nih komunitasnya kebetulan kesalahan Afib kesalahan gua juga sih gitu terjadi juga terjadi juga contoh sama komunitas GTA inget gak GTA gede awal awal gede ngumpul banyak ngapain ngapain rame ketika gua udah bosen gua tinggalin bener-bener gua tinggalin nah itu salah nah gua udah di fase sekarang dia lagi bosen lagi bosan main GTA ini lagi mau fase meninggalkan dia kalau menurut gua menurut gua ya jangan sampai meninggalkan semuanya kalau misalnya mau ninggalin tuh ada satu hal yang emang lu ngasih kalau misalnya oh ini gua punya konten baru yang mungkin bisa lu suka gimana caranya mereka suka gitu kan mereka udah suka sama lunya kan gak tau kan mereka yang nilain sama lunya udah pasti udah pasti kalau lu punya yang loyal-loyal itu udah pasti personal yang si idola gua ini mainin game idola juga ya kan favorit gitu ya kan udah pasti mereka gas tapi ketika si wah idola gua udah gak main game favorit gua nih iya ketika udah lama dia udah punya idola barunya iya pasti kayak gitu dan ketika lu balik lagi mainin game yang favorit itu udah biasa aja gua tuh bahayanya waktu itu adalah cepet banget nih transisinya gua langsung meninggalin pelan-pelan transisinya tuh sama profile masuk nah itu jadi langsung ke replace kami-kami itu waktu itu oh gitu jadi jadi salahnya kita adalah meninggalkan ya guanya sih kan gua kan emang ML profile masuk gua ninggalin hilang kan tuh yang mereka udah 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 penonton baru penonton lama gue nih udah udah nyaman sama yang nyamannya sama pro player oh cara baru nih kalau pro player gitu oh ini caranya mainnya gini itu kan kalo dulu kan gua belum bisa ngasih hal-hal kayak begitu kan soalnya gini sih tuh kalo gua kan kenapa bisa bosen ya karena memang udah lama sih main game-game memang keluar semua tapi kadang-kadang memang pengen main tapi sama-sama bosen betul jenuh simpelnya baliknya ini aja Twitch streamers apa namanya Ninja Ninja sempet Fortnite sempet ninggalin sempet ninggalin sempet ninggalin sempet ninggalin sempet ninggalin main game lain main game lain sempet balik lagi drop tuh di Twitch dia drop balik lagi balik lagi di Youtube dan segala macam platform sekarang main Fortnite ini hampir semua orang fasenya kayak gini yang jadi masalah adalah satu tadi ketika ada orang yang bisa menggantikan posisi kita di hati penonton-penonton setia kita itu loh fase kita dulu itu di gua Mobile Legends itu fresh content viral jadi hero content di gua dulu main meta-meta squad youtuber kalo di dia dulu daily content plus hero content juga jadi sudah daily hero dailynya hero iya ramai jadinya karena gua suka waktu itu emang suka game emang hero content itu harus diawali dengan suka game nya dulu toh eh masuk masuk sayang buka buka soalnya gini tuh ketika lu streaming atau lu bikin konten lu gak suka sama game nya gak tau kenapa gua kayak merasa gak all out dan berat gitu loh gak happy lah gua mainnya gitu berat-berat mungkin kayak gua yang main Mobile Legends aja itu juga fresh content maksudnya ya cuman gua record buat buat konten doang gitu iya gua gak main gua gua gak main ini real nih betul-betul oh ini host apa fakta ini iya fakta oh ya udah itu tapi itu ya kalau kita bedah sekarang memang walaupun kita sudah tau gitu cuman berat banget itu rasanya kayak gua harus ngelakuin ini terus gua harus ngelakuin ini terus kadang kita juga harus mikirin diri sendiri kan happy nya kita kan happy nya kita kadang dengan angka kita ngomongin angka ya dengan angka yang kecil ketika kita happy ngejalaninnya ya udah enjoy aja gitu enjoy aja gitu mau mainin game yang contoh lah kemarin-kemarin gua lagi seneng Metal Slug gitu kan gua tau itu viewer kecil gitu ya lagi apa tapi ya bodo amat tapi ya bodo amat gitu gua streaming aja gua seneng-seneng aja terus main apa ROO waktu kemarin tuh walaupun cuman lewat itu gak sudah gua hahaha iya banget lagi seru emang gua streaming-streaming aja gitu sambil main game apa gua sambil main gitu kan gua nyami-nyami seneng-seneng aja gitu ya jadi kepikiran sih jadi kepikiran iya jadi serius banget ini kalo kata Pio nanti daging nih sih hahaha yang ini gak ada daging oh yang ini daging nih manis segini daging oke lanjut kita lanjut hoaks atau fakta karena sudah semakin terkenal dan padet job ya pip gaming store ingin mensponsori acara OPM ini hahaha demi nge-support kemarin hahaha bentar pak saya boleh motong gak sebelumnya gua baru baca iya gua baru baca gua kaget enggak pak ini namanya penodongan pak iya ini gak ada debriefing saya saya host kedua saya gak ikut ya saya host gak ikut saya iya saya salah gestur jadi hahaha saya mundur dikit ini pak ini harus ada gestur gini gua gua bisa bilang gua pengen jadi fakta tapi gua jawab ini hoax oh iya karena kan lu tau keadaannya kan karena jujur ini gua sharing juga tapi gua gua bisa dukung ini gua bisa dukung ini karena saya sudah research mulai daging lagi ya daging lagi ya gua pengen jawab ini fakta iya tapi gua gua jawab ini hoax melihat keadaan sekarang memang sekarang pun susah ya sebenernya toko makin banyak ya kan apalagi gua ngasih banner itu ke dua orang kayaknya pas satu orang dulu cuma di Diki doang gitu itu juga kan karena Diki kan bilang waktu itu gua nanya Dik kalo lu streaming follow gua naruh banner bayar berapa gitu dia bilang udah sini taruh aja gitu gitu kan mungkin gak enak ya kan terus gua bilang Dik makanya kalo misalnya mau ini apa namanya skin gitu itu bulan ada yang keluar kasih tau gua ya gitu gua cuma bayar itu doang gitu karena gua mau triknya yang ini 10% yang gua bilang affiliate iya affiliate itu wah gua mau sih 10% tapi kalo kayak gitu gua harus naikin harga gua yang sekarang betul minimal 10% itu dibagi 5% buat diskon kode kita 5% buat affiliate gitu jadi kan lucuan iya kan lucuan gua juga cuan gitu cuma kalo sekarang karena dari dulu gua masang harganya murah banget gitu kalo gua naikin lagi harganya ntar bablas nih yang ininya gitu tapi ini gua bisa dukung banget guys karena harga di pip gaming store itu gua kan jujur sering top up di lapak tuh di lapak steam wallet gitu kan aman aman eh ini ntar di sensor aja ya enggak enggak enak enggak enak sama lunya enggak apa-apa ya udah pernah masuk kemarin misalnya oh enggak apa-apa udah pernah masuk jadi aman pip gaming store punya kawan aman bah gaming store enggak apa-apa aman semua apa Brando Winda top up enggak apa-apa semua aman Sultan top up pros top up aman semua ya gua bisa dukung ini karena harga yang di apip itu sama lapak gaming pun itu sama gitu di tempat yang menurut gua dulu termurah gitu ya kawan gua buka jasa top up nih kata gua nih gua mikirnya oh pasti agak sedikit lebih mahal pas gua enggak enggak awalnya pip awalnya enggak enggak gua kan pernah beberapa kali top up di tempat lu kan gua enggak top up di lapak tuh emang masalah c c o c masalah apa ya waktu itu ya pokoknya adalah kelas royal gitu kan top up di lu kan terus pas kemarin gua ngomong pip lu enggak ada niatan ngadain affiliate atau promo code gitu yang 5% atau 10% pengen tapi yang jawaban lu tadi enggak bisa karena udah murah memang harganya tipis gitu terus akhirnya gua cek ke lapak oh sepuluh memang sama tipis kan bedanya tipis banget kan enggak ada bedanya itu bener-bener enggak ada terus akhirnya gua bandingin sama yang lain yang lain juga gitu bapak tau kenapa saya diem mbak kenapa saya pengen buka top up pak makanya saya perhatiin ini enggak apa-apa enggak apa-apa enggak saya belajar ini jadi mikir dua kali sebenernya saya jadi bengong ini begini nih ngomongin perang harga gua sih enggak ada masalah gitu sama banyaknya jasa top up ya lagi-lagi kalau lu punya yang murah gitu ya ngelawan yang mungkin lebih mahal mungkin yang lebih mahal ini dia punya apa sistem yang lebih bagus cepat atau gimana gitu ya kan lebih proper gitu kita kan lagi-lagi tergantung lah orang tuh ada-ada jalannya gitu ketika lu punya bisnis top up orang suka di tempat lu tuh pasti bukan karena murahnya doang karena dulunya ya mungkin bisa karena apipnya gitu kan ya ya sama aja kayak kita mau top up nih kalau misalnya di tempat ini murah banget kita top up nunggunya 5 jam 10 jam gitu nggak mau mendingan gua beli pakai 10% sekalian nih iya anjing jauh banget itu daripada cuman sedolar doang misalkan gitu kan orang kan juga punya pilihan gitu sama waktu dan lain-lain punya pertimbangan jadi menurut gua siapapun yang buka jasa top up atau bagaimanapun harganya ketika kalian udah punya pasarnya sendiri ya rezekinya juga dateng masing-masing iya masing-masing bapak kita udah ngomong bapak gitu jangan takut dah rezeko udah diatur nggak usah takut tapi gua takut sih bukan gua usah takut gua usah takut tapi gua takut nggak karena gua nggak mau nggak mau ke arah sana gitu emang nggak ada kepikiran ke arah top up cuman kalo affiliate gua pengen banget itu apalagi pip yah toh kalo bisa mas langsung gitu mah langsung masih ditodong gitu salah satu caranya yaitu naikin 10% harga basic baru baru bisa ya baru ada promo code sama affiliate iya betul jadi perhatiin banget nih saya nih omongan daging juga nih udah dua pertanyaan daging banget pak gapapa ini kita kasih contoh lagi jadi kan orang yang share ilmu juga kan jadi hal baik ya buat orang sekitar oke next hoax atau fakta Afib suka banget traveling kalo dibilang suka traveling suka sama aja lu bacanya fakta ini ini fakta fakta tapi yang bener-bener keluar luar negeri gitu gua maunya kalo misal dibilang traveling ya oh nggak di Indonesia yang belum gua jamah tempatnya Indonesia kan luas pip belum lu jamah semua kan pasti kan gua pun belum jamah semua tapi kepikiran nggak tau ya sebenernya Indonesia bagus ya tapi maaf ya ini maaf banget gua takut nih salah ngomong biaya tiket ke arah dalam negeri itu biasanya lebih mahal ketimbang ke arah luar negeri hoax atau fakta ini kreatif-kreatif bang saya nggak pernah jalan-jalan emang bener nah iya makanya saya rasa ke Singapura lebih murah oh masa ke Singapura lebih murah justru kembali makanya baru tau saya pak bukannya gua nggak mau untuk ke dalam negeri gua mau tapi mungkin kalau misalnya tiketnya mungkin lebih murah masih oke gitu gua baru tahu tuh gara-gara gua kira yaudahlah kalau dalam negeri tuh kayak misalkan lu ke Papua ke Kalimantan ke Sumatera gitu ya lebih itu nah tanya rapli mahal banget kemana berapa kira-kira terakhir terakhir satu kali apa PP satu kali trip itu bisa di head to head sama ke luar negeri kemana bang bang 8 juta bisa teteh saya ke Jerman ke Jerman ke Jerman ke Korea oh korea segituan 8 atau nggak suatu trip tapi lu ngurangin 3 juta apa 4 juta eh ini maaf ya bukan untuk penggelekan flight dari Indonesia itu fun fact dan juga faktanya gara-gara Pipp gue tau loh gak fun sih factnya ini soal gini tuh gue itu kan gue kan gue belum pernah keluar negeri sama sekali Pipp nah sebelum gue keluar negeri gue tuh pengen banget keliling Indonesia gak tau kenapa karena Indonesia kan luas banget udah gitu katanya orang luar negeri pun ke Indonesia karena liat kindahan alamnya kan emang bagus-bagus juga kan iya gue penasaran makanya gue keliling nafas gue denger ini gue kaget itu bener itu bener kayak misalnya lu ke Singapura paling murah kemaren lu 300 ribu bisa 1 trip ke Singapura 1 trip ke Singapura grab serang Jakarta 1 kali sip pulang pergi 600 pak tapi kayak ada promo-promo ya itu plus ini ya plus iimani tip up it all it all pak jangan selibet itu mulut yang benerin dulu gak soalnya saya udah ganti kemaren dari iimani ke apa namanya flash ya biar langsung cekrik flash oke berarti tolong dibantu flash flash eh tolong flash jangan lupa kalau mau masuk di sini oh iya ngomongin traveling kemarin kan ada berita tentang gunung bromo kebakaran aduh karena ada apa yang prewedding prewedding karena flare tuh ya itu ada beritanya tuh bacain gitu ini beritanya kayak gini kebakaran bromo rugikan negara miliaran pasangan prewedding pakai flare tampak santai kok agak ngetricker tapi emang emang ini kayaknya sebelum kejadian ini sebelum ditobong ini apakah ini foto asli itu foto asli oh itu itu foto asli gitu tapi bentar ini takutnya salah kemarin tuh sempet ada foto yang emang dipakai yang salah orang ya kan jadi ada orang yang kebakaran yang yang di itu dan juga kebakaran fotonya dia tuh udah sekalian lalu itu nanti di untuk pop-upnya tolong dicari hati-hati jangan salah orang ya oke itu ini salah orang tapi ada kejadian kemarin iya iya kalau kejadian hei kebakarannya aja berapa hari itu asafirmo menurut lu berdua dari dari kejadian ini siapa yang salah entah io atau dianya atau semuanya semuanya kalau kalau menurut gua 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 takut ngomongnya si sumer kalau misalnya karena sensitif ya eh satu eh dari orang prewedinya iya kan itu kan wilayah yang gampang terbakar ya flare juga kan ya lu tahu gimana kan iya bang api bang yang kedua persetujuan si ini si orang yang nikahan yang preweding ini ACC konsepnya konsepnya yang ketiga mungkin masuk ke orang yang pengawasnya pengawasi iya izinnya izinnya juga kenapa bisa flare itu lewat ya kan atau emang ada tapi kalau luas juga iya luas juga kan gak bisa juga semua semua pengawas juga meniksain tuh kalian mau apa gitu kan gak mungkin yang masuk glomo kan gak sedikit juga kan bisa juga dia kenal sama orang bang ini aman gak aman ya pas kembali lagi cuek aja kembali lagi cuek kita gak tahu gitu juga makanya kalau menurut gua ini ya dari yang ionya dulu sih betul dipertanyakan kenapa bisa ada ide ini soalnya sempet gua bahas kemarin di streaming juga kan ada viewer yang nanya siapa yang salah mas kira-kira ya kalau menurut gua kan gua sebelum sebelum ada kejadian ini gua nikah otomatis IO dan fotografer ini kasih saran dong tempat ini tempat ini karena menurut gua bagus gua EXOP ya gitu tapi gua gak tahu kan sebab akibatnya karena kan kita happy lagi seneng mau nikah iya iya kalau gua di gua sih ngeliatnya CEO IO di apa ini namanya Bromo Bromo ini si pre-weightnya ini dia gak analisis dampak lingkungannya dulu iya iya kan ketika konsepnya apa buat apa gitu ya dimana gitu kan harusnya kan ada ada pembahasan yang lumayan iya itu juga bener kayak iya ibaratnya mah lu mau foto dimana di Bromo oh lu mau pake baju apa minimal gitu dulu peralatannya apa dulu fungsinya buat apa gitu terus dari peralatannya ada kerugian gak kalau misalnya kita nih ada kejadian seperti ini nggak usah gitu deh kita ngerayain apa gitu ulang tahun atau apa kita pake yang terus gitu yang sampah-sampah itu kan itu kan dipikirin juga dampaknya gimana ngadain konser dimana pasti kan dianalisa juga itu abis kejadiannya bakal sampahnya kayak gimana sebenernya gitu cuman lagi-lagi ketika bahas siapa yang salah sudah pasti kita tidak bisa melimpakkan ke satu soalnya kita gak tau yang terjadi di belakangnya kayak gimana karena kita kan cuma lihat dari ini doang dari berita apa mungkin ini seperti yang seperti biasa yang Bapak Okto bilang konspirasi penutupan berita berita yang penang tapi sebenernya biasanya biasanya kemarin jiliran gue bintang tamunya lu bahas apa jangan-jangan ini pemerintah nah tapi kalau menurut gue sih ini ada ada konspirasi juga apa apa gue gue curiga konspirasi nih pihak dari pemilik tanah bromo dan sekitar ini ingin buka lahan hahaha jadi di lahan kuasa seperti itu jadi ini ini berdasarkan fakta untuk pembukaan lahan itu hal yang paling mudah untuk meminimalisir dana yang dikeluarkan adalah dengan membakar bener kasus pembakaran hutan yang terjadi pun sama itu banyaknya adalah entah dari warga dan sekitarnya yang membuka lahan mereka itu membakar eh ternyata nyebrang begitu itu konspirasi aja ya ingat udah jangan jangan dimikir itu benar atau gimana ya gak masalah siapa yang mau bikin resort tiba-tiba ini bisa di clip soalnya ada kejadian di mana Lord Ranga di 3 tahun lalu bilang bahwa ada 3 calon presiden dan tepat calon presiden gak maksud lu nih omongan gue bisa jadi omong kosong loh disini bisa jadi di 3 tahun ke depan omong kosong loh lebih baik cut ini kita ngomongin MU nih ngomongin hamparan rumput yang luas kita ngomongin sepak bola biar aman lagi pak maksudnya saya mau nyobokin dari sendiri saya dulu jadi saya denger kan kemarin-kemarin itu MU lagi diterpe kegagalan ya kan disini ada katanya kalah 31 dari Arsenal katanya ini ada beritanya MU kalah dari Arsenal polemik muncul antara Jadon Sancho dan Eric Ten Hag ada apa kamu tahu kamu tahu kamu tahu kamu tahu perlu berselisih paham selisih paham doang ini gue juga jadi gue bisa jawab makanya gue nanya ke kalian karena gue gak tahu ini gue jawab nih maksudnya ujungnya pertanyaannya apa ini gak tahu makanya ini gue pokok juga jadi pertanyaannya ada apa sama Ten Hag kira-kira ada apa itu kalau kalau menurut gue emang beda paham aja sih tapi kalau misalnya darlier lihat performanya si Sanjo kan emang busuk ya beneran beneran kurang lah padahal kan ekspektasi dia dibeli MU itu kan dengan harga malam dari Dortmund kan udah gitu kayak eh superstar gitu tau dia udah namanya udah naik lah kayak Haaland ke City dulu kayak gitu ternyata pada saat masuk MU jelek jelek lebih tepatnya mungkin gue gak tahu ya mungkin sistemnya MU juga yang salah atau emang Sancho nya juga emang performanya nurun setelah di MU gitu banyak faktor lah pemain bola kan entah training facility nya kurang jatuhnya salah-salahan apa gimana itu enggak tahu ketika ini terkait kekalahan kan kalau dia dari ya kalau lihat dari kacamata penonton kan yang pengen dilihat adalah permainan si pemain kan kita kan gak tahu back di belakangnya kayak gimana nih gitu jadi ya kalau dilihat kita lihat juga emang kurang gitu permainan tapi apakah emang si Sancho ini berpengaruh besar terhadap kekalahan MU kemarin tidak main oh enggak main oh emang kalau dari ini beda pertanyaan sih beda ini ya iya beda ini ya kalau yang kalah 3-1 itu kan kalahnya ini pip ya di extra time extra time jadi sebenernya 2-1 toh menang emu satu satu sama satu sama ini udah di akhir Garnacho golin offside iya offside offside dinyatakan offside gara-gara lo bisa lihat gameplaynya Gabriel backnya Arsenal itu dia kayak mundurin kaki kayak mundurin kaki sengaja biar si Garnacho offside itu smart banget sih lo harus lihat tapi itu aman ya maksudnya memang jenius ya jenius gua akuin sih emang bagus Arsenal makanya masuk ke babak tambahan waktu tidak perpanjangan waktu perpanjangan waktu iya maksudnya itu dari perpanjangan waktu itu nge-draw MU pak jadi 3 jadi 2 goal sudah biasa iya sudah biasa lah enggak usah kaget 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 oke kita masuk ke sesi tanya jawab santuy bisa nggak diubah nama sesinya tanya jawab apa gitu napa santuy banget sih biar ada segmen bagus gitu ini 100% gua kasih soalnya yang masalah ini pertanyaannya serem ya ini yang bacain kebetulan Nugi mau bacain jangan saya jangan saya bapak aja oke dari underscore itu soalnya kalau saya ditanya saya juga bingung underscore A A J J J I I susah ya haji dari haji oh iya dari haji sorry bang pertanyaan buat mas Pip enakan circle mana? waduh nah ini personal nih ini temen lama soalnya saya ninggir dulu lah ini ngomongin circle maksudnya circle gimana nih? ya mungkin dia tuh ngeliat mas Afib kan berteman sama banyak orang dengan beberapa kelompok orang ya kan mungkin dia nanya kali menurut lu enakan circle mana? ini memang memecah belah sebenernya iya semuanya tuh ya enak-enak aja semuanya di setiap circle gitu loh kalau sama lu ya gue ngomong sama lu ya udah lebih santai mungkin ya lebih santai terus kalau misalnya sama circle mana lagi? ini saya tidak tahu nah coba kalau kan gak dijelaskan circle mana siapa tau circle Reza Rardian waduh waduh saya takut denger lu udah tukeran kontek? enggak lah enggak lah sama sama siapa? Pevita waduh Pevita enggak juga lah aduh dipukul lagi menurut oh berarti menurut lu sama aja? sama aja tergantung paling kalau nongkrong sama circle mana ada yang lebih santai ada yang lebih kemana gitu ya pembahasan game kalau sama anak-anak mungkin kayak yang relate aja yang sering ke Reggie Hans ke Reggie Hans Epun terus juga anak-anaknya sekarang pasti kan ngebahas ROO ya lebih condong ke MMO ya MMO dan segala macem oh beda aja dari game gitu ya kalau kita lebih ke FPS game-game random sama horror paling kalau kesana kan ke Reggie sama lain lain mungkin kadang gue ngajak lu juga tapi kan ngajak record lu kan susah kan jangan gue dong di kita di kita di kita susah gitu karena kan kemarin-maren kemarin-maren kan jadwal gue cuma sore ya kan sore lumayan sama anak-anak itu malam jadi nggak bisa nggak bisa nih gitu bukan nggak mau nggak nemu nggak nemu waktunya nah kebetulan kemarin-kemarin kita bisa jadwal itu karena dia memang punya jadwal sendiri dari jam 7 sampai 10 ya untuk streaming oh mulai-mulai sekarang ini mulai sekarang semenjak pindah rumah pindah rumah itu dia punya jadwal sendiri makanya kemarin kita sempat bisa beberapa kali gitu sempat join-join kita yang pertama main di chat kemarin juga kan nggak ada bilang ke Afib Afib di live chat dia ikut dong lagi free berarti biaya jadi jawabannya semua circle enak ya aman ada porsinya tapi beda sex man aja eh kok gue bantuin Habib ya gimana terimakasih ya serius ya gue kasih kesimpulan loh tadi emang aksis gue tuh kuat banget ya mah pertanyaannya serem pak saya gak berani itu dulu gantian oh ya kadini gue yang nanya ya ini pertanyaan dari rex underscore ho gak boleh hohnya harus bener hoh hoh nah oke rex underscore hoh nah pertanyaan buat kalian kecuali bang nugi betul nih kenapa gue yang nanya ya oh iya soalnya masih belum jadi bapak bapak oh belum oke nih pertanyaannya nih gimana perasaan kalian setelah mempunyai anak sama sebelum punya anak sekian terimakasih mulai dari bapak host dulu kali ya setelah punya anak ada prioritas yang harus diubah ya kalau misalkan kita belum nikah otomatis diri sendiri ya kan terlepas dari keluarga lah ya terlepas dari keluarga gitu diri sendiri keinginan sendiri semua ego lah yang kita ego ketika udah nikah otomatis kita bagi ego kita dengan istri punya anak apalagi ego kita harus bener-bener diturunin turunin porsi waktu juga harus kita bagi karena kalau misalkan gak ada keterlibatan bapak terhadap anak saya takut dipanggil om oke itu alasan saya tidak subaton oke ini alasannya ya bener-bener terimakasih bapak waktu jawabannya mungkin dari sisi bapak gak jauh berbeda sebenernya sih jadi kalau misalnya udah anak sama belum punya anak mungkin tanggung jawabnya nambah itu sih betul tanggung jawabnya nambah sama lebih ke arah gue kan emang suka banget tau pap ya oh saya baru ngomong khususnya finansial tadi gimana udah dilanjutin dulu lebih ke arah oh gue harus tau lebih tau di wah kalau dulu mah gak tau diri banget buat game buat game pokoknya sama kayak lu iya iya sama lu ini gue sebutin ya game yang pernah gue mainin Genshin berapa juta gak usah gak usah gak usah dari 2019 2016 rom rom rox roo sekarang si om hsr Genshin terus terus apalagi satu lagi nih ada satu lagi nih lupa gue yang gue lupa sempat spending juga spending itu mau medium-medium gak gede-gede amat terus apalagi ya kayaknya tour of fantasy eh tour of fantasy tour of fantasy tof tour of god ya satu lagi kayaknya ada hampir oke sih banyak juga ya nih yang lu sebutin itu di atas 10 juta semua ya kebetulan oke apa yang membuat kalian nih apa yang membuat kalian berdua itu pengen banget top up di game tersebut apa sih yang mendorong soalnya gue gak ngalamin gitu gue kayak gak kayak gue liat game ya gue top up tapi gak segi lalu berdua sih kalo kalo gue ya ini mungkin karena gue satu game doang ya gue tuh progress oh lebih cepet jadi kalo di game yang gue mainin itu di progress nya lu bisa f2p waktu jadi yang kita beli tuh biasanya menit menit jam dan itunya buat progress naik level-level kayak battle pass coc ya mungkin ya mungkin ya 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 itu kan versi light nya lah kalo ini ya kalo lu gak top up lu tungguin tuh sehari sehari gitu kalo lu top up punya item nya lu langsung instant beres gitu intinya buat build ini kita karakter kita tuh biar op karena kan base nya on power kan ini mirip banget soalnya sama game-game yang dimainin juga kayak gitu base nya on power sama tapi kalo gue tuh mungkin ngambil sensasi nya kayak gacha nya sih dia gacha dia gacha dia gacha di sini ASR, TWF itu bener-bener sensasi gacha tuh selebihnya itu refining apa itu refining? tempa tempa jadi tuh gue tipe orang mungkin dari gue jaman SMP tuh gue gak mau kalo misalnya karakter gue tuh gak bisa nyelesaikan monster tuh satu kali atau dua kali hit itu harus bisa kalau bisa sekali hit sekali hit gitu itu kayak mungkin jaman dulu game RF kali ya ya RF jadi tapi kan yang gue lepas mungkin sekarang kan RO itu udah pas gue lepas gak gue spending lagi karena mau spending segimanapun ya lu bakal diinjek-injek juga sama yang lebih gede lagi oh ada paus gitu ya kali ya oh bukan paus lagi ini kan dia well ini kan dia well udah kraken tuh iya itu yang dibawah udah kraken tuh cetulu cetulu bukan kraken lagi cetulu megalordon lah apalah scp scp itu udah segede dari pulau tuh berarti spending yang lu keluarkan itu tidak ada apa-apanya dengan si kraken tersebut ibarat kata spending gue sepersen dari mereka lah hah itu fakta makasih nah spending yang lu spend dari sepersen dari dia jadi jadi lu udah tau kan perbedaannya tuh berarti di game ini banyak orang yang gila banget ya buat game ya gila banyak di game manapun gila gue main gacha mungkin di beberapa ya kayak gacha point blank senjata permanen gacha apa paling metal slug yang kayak gitu ya atau gacha pubg itu yang enteng-enteng kan iya iya jadi game MMO iya oh iya tapi tapi untungnya ya kayak gue kan pernah ngomong ya sekarang kalau misalnya gue mau gue mau main game itu gue harus dapet brandnya dulu saya setuju oke bener gue harus dapet brandnya dulu jadi kalau misalnya emang itu gue spending tapi harus dibatasin sama gue dapet dari brandnya ya jadi kalau yang bapak bilang ya udah ya udah ini emang duit dari mereka balik lagi ke mereka gitu oke gue kan cuma kayak eh jasa untuk oh gue promosikan gitu padahal lu karena gue suka main iya karena lu suka main kan tapi gue pengen nanya semua game yang lu top up in itu gue kan tau itu memang ada support sebagian besarnya kan lu top up in lu pernah nggak lebih lebih dari mana lebih dari yang lu terima oh ada pasti ada ada alhamdulillah ada temennya saya ada kok ada nggak nggak mungkin nggak apalagi kalau di game itu yang bener-bener lu suka sih iya iya itu dia ketika gue sebenarnya ngerasa gitu ketika udah cocok sama gamenya kebetulan di sponsorin untuk keluarin sesuatu enteng kan iya pas lama-lama kok lebih yang yang lagi bener-bener gue suka banget sekarang tuh HSR soalnya HSR itu Hongkai jadi mungkin karena emang kita udah makin tua ya tau ya jadi kayak main game itu nggak perlu lama iya iya tipikalnya bentar-bentar gitu ya tipikalnya nggak perlu lama paling lumayan cuma setengah jam gitu setengah jam grinding segala macem udah daily mission gitu ya terus tinggalin entah hari kemudian baru main lagi mungkin kayak gitu gue gitu jadi kayak walaupun mereka masuknya sekian alhamdulillah sih belum lewat ya belum lewat gitu tapi ya walaupun orang itu nggak nggak tahu depannya apa ya walaupun itu brandnya ya Pip kita nextnya mau ada lagi ada lagi lagi kalau nggak ada lagi pun gue masih mainin masih gue top upin karena emang itu salah satu game yang mungkin kayaknya ini game gue yang emang harus gue spend terakhir deh gitu udah ada rasa gini tok terakhir lagi ini nih udah mulai beda rasa nih udah ada rasa duit buat beli sofa lebih seneng ketimbang beli top up sumpah betul gimana papa itu udah rasa kayak gitu ini ini yang deket banget nih oh oke gue spending ini 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 semua nih alat-alat ada rasa kan berasa banget ketimbang gue top up metal slug misalnya ini kayaknya ini kayaknya top up metal slug ilang gitu ini gak ada rasanya atau gak berubah karakter lo ini lo top up metal slug iya se-metal slug lah ya hahaha yang ini se-metal slug lah ini maksudnya iya iya gue setuju banget apalagi ini kan bahasanya tentang anak tadi kan iya masalah prioritas masalah finansial itu juga skala prioritas kita udah udah ke switch gitu game itu udah kesekian sekarang kalau memang disupport kita spending kalau nggak disupport low spend paling oh low spending low spending itu yang mungkin di bawah 500 ribu di bawah 200 ribu gitu rata-rata sih berarti pada saat kalian udah memiliki anak dan berkeluarga spending untuk game nya sangat amat berkurang sangat amat berkurang apalagi kan targetnya mungkin target optimal beda ya gua selesai rumah target gua adalah Jinji udah pegang 2M di tahun depan buat dia pendidikan oke itu target gua selanjutnya oh target lo selanjutnya ini jadi kalau misalnya nanti semisal Jinji itu mau apa namanya mau dia sekolah di tempat yang bagus itu biayanya udah ada nggak pusing juga dengan segala macem ini terlepas dari asuransi kan enggak terlepas dari asuransi asuransi kan pokoknya ini duit pribadi duit pribadi kan soalnya gua nyiapin dana pendidikan kan namanya kan dana pendidikannya tapi gua masuk ke salah satu insurans gitu oh programnya ada yang pendidikan oh gua tau tuh yang sampai berapa puluh tahun cair nggak bakal bisa diandil dulu kan gua tau jadi nanti ketika udah lulus SMA pas kuliah itu udah ada ada duit bulanannya buat kuliahnya dia kayak gitu gua pernah denger itu kemarin kayak gitu mungkin bedanya kalau lu hold sendiri kalau gua mungkin jalur jalur di GB orang ya di handle orang ini masukan buat saya juga nih pak banyak masukan ini saya nih ada opsi-opsi ya orang step orang tua beda-beda lah betul kalau memang lu yakin dengan kedisiplinan lu dengan finansial lu bisa kayak apip yang bisa naruh sendiri deposito atau apa ya kan atau gua gak tau ya kalo kemas ini gua ngomongnya baru mau ya selesai gua iniin rumah isi-isiannya udah oh pokoknya rumah all clear 100% gitu apapun nggak 100% 80% lah ini kan tinggal gorden sama sofa doang emang gede banget sih gorden tuh anjing udah gua bayar setengah sofa juga udah gua bayar setengah jadi kalo misalnya udah saya penasaran pak nanti belakang leir kasih tau saya pak apa gordennya iya oh gordennya apa apanya harga gordennya aja pak saya kan juga baru masang gorden soalnya pak iya 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 mahal pak per meter pantesan di korup ah hahaha ah hahaha saya ngomong apa tadi oke silahkan bapak waktu ini apa ini dari audrey ff real ini masih bisa masuk kategori mama muda gak ini pertanyaan ke diri sendiri iya gimana tuh omm jadinya oh obrolan mama muda oh mungkin bisa jadi mau diundang bapak waktu kalo jadi opm x omm iya mungkin bisa jadi kan audrey opsi bagus sih wanita pok mau masuk iya pak ngobrol hahaha hahaha oke lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Riff Key Lution namanya keren banget nih Riff Key Lution kayaknya Riff illusion enggak ada key nya Riff Riff illusion dari Riff Key Lution ke bah bah kebagian terkecil setelah menikah tuh apa sih Pip terkecil terkecil ya kayak mana berkanya mungkin yang daily kali maksudnya iya iya mungkin yang gak kerasa tapi seneng ini tiap hari lah seneng ya gak perlu jemput lagi gak perlu jemput lagi gak perlu bukan gak perlu jemput sih lebih ke arah enggak gak enggak 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 maksud gue dulu tuh gue kalau mau ketemu ke Tangerang dulu lupa jauh Oh gitu nggak perlu sepen waktu Bagian kecil gue Ini waktu curhat berarti Ya makanya salah cari koalisi Kalau lu koalisinya sama Sadira oke Karena Sadira kan lebih ke Jakarta Oh dia yang nyamperin lu Karena bawa bundanya tuh lebih sering bawa kini Waktu can relate Sadira coy kita Waktu can relate Mungkin kalau misalnya bayang gaji itu dia yang gue bilang Ketemu Bini tiap hari Itu paling sederhana banget ya Walaupun kita nggak ngucap tapi Bini pengen diucap Kamu sayang gitu Gitu lah Oh tadi nggak ya Oh tadi nggak Gak berani Ami juga begitu Iya Pengen diucap apa I love you Cipiknya cipik Gini doang Misalkan lagi ngobrol udah kayak nonton film Udah gue pegang gini dong gue udah seneng Iya 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 Gak perlu gue ucap tapi gue sayang sama dia kayak gitu Iya Love language Gue setuju itu Kayak misalkan gue keluar luar gaming nih Keluar ruang gaming Abis main udah ngeliatnya udah cukup udah Nggak perlu Hei Ami I love you Gak perlu Itu rasa itu yang baru gue kasih tau Karena kayak Kan baru disitu rumah Oh iya Sebelumnya ribet ya Iya ribet banget Aduh capek lapar turunah Yang mau makan kan enak Betul Apalagi kalo misalkan kita lagi capek Nonton yuk 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 gas Ada temen yang unlimited temennya gitu Maksud gue gak Gak ada kayak gue cabut dulu itu gak ada gitu Sorry tim kreatif ya Sorry 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 Kalo yang kita undang belum papa papa atau mama ngomong gimana ya Nah Gue yang ngobrol Lu ngobrol sama diri sendiri Obrolan Papa muda ke yang muda Yang muda Nasehat jadinya Nasehat Oke silahkan Oke dari triksi.cshow Kalo gak jadi youtuber Gaming Gaming Mau jadi apa Ini ke semua berarti ya Lo apa Bintang tamu dulu Dagang Iya emang bakat dia Bakat kuliah sih Itu ada narkoba gak sih Ya Allah Amit Amit Gue masih kepikiran 20 juta 20 juta Enggak mungkin Dikit Tapi yaudahlah Gw usah disini Serius mah Gw usah bahas disini lah Oh iya Mungkin kalo narkoba bisa 200 juta Oh lu pernah Enggak kan guys Gue udah bilang Gw usah dilanjut Enggak narkoba ini maksudnya Obat-obaten Paramex Oh iya Paramex Oskadon Bahaya juga ya Mas dia bilang Mantap juga nih Gw sebet Berhitung-hitung ria Langsung segitu sebulan Hmm Gele Berarti dulu online shop lu emang gede banget ya Maksudnya Lumayan tau Kan sampe gue ketipu 50 juta Wah Berarti Gua cerita kan Iya 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 itu Saya gak tau Nominalnya kayaknya gak disebutin dulu sih Udah gua udah gak kasih tau kalo Udah lama juga sih Udah lama juga sih Maaf-maaf Gobloknya itu lebih gampang percaya orang sih itu gue blok emang investasi itu kesat ya ya betul pak, jangan gampang percaya orang 10 juta hilang saya juga eh, apa itu? enggak, belum cerita kalau yang itu dulu saya pernah ditawarin temen itu bisnis dia tender tender sama gak tau pemerintah atau apa gitu jadi kayak entah pengadaan baju, pengadaan buku, pengadaan apa konveksi dan lain-lain biasanya gitu kan modalnya kecil eh, modalnya dikit maksud gue, kalau dia harus pinjem-pinjem bank kan akan returnnya kan bunganya besar, jadi dia nawarin gue dengan eming-eming nanti bagi hasil, misalkan dari 10 juta jadi 11 juta kayak gitu, lancar lancar, lancar pas ada satu momen pengadaan baju, gue gak tau partai atau apa ya gue curiga partai sih ini, gak jadi kayaknya, matanya ketika udah beres kok gak kelar-kelar kata gue, dicicil tiba-tiba, awalnya kes kan ini dicicil mandek lah itu di setengah jalan tuh hilang udah, masalah begini ya sudah lah, anggap aja masalah bisnis ini anggapnya kurang sedekah iya betul betul kok jadi curhat sih pake bentang tamonya Apep iya iya, jadi panjang nih stop, ada ini lah stop, opto maaf ya maaf ya, tadi ngomongin investasi soalnya pak sorry 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 tapi kan ini baru nanya Apep tadi oh iya bener gua sama bela diri maksud gua mau bridging abis itu sorry 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 ya kalo lu gimana, kalo gak jadi streamer youtuber content creator king stop, stop mau jadi apa kalo gua kan sebelum jadi streamer ya bukan content creator kan waktu itu jadi Gokar gua paling gua lanjutin Gokar nyari modal, gua bukan usah kayak Apep iya bisnis gua Gokar abis itu sedang Gokar lu tau gak, dia setiap streaming atau apa tiba-tiba dia yang telepon oh iya pak, lagi putar balik itu template nya dia jadi akun nya dia itu yang dulu dipake akhirnya gua kasih ke sodara gua tapi kan nomernya misalkan akun Gokar lu order Nugi Darmawan lu telepon tuh yang disitu nomernya kan bisa langsung itu nomer gua bukan nomer saudara gua jadi biasanya gua di telepon oh ini paling Gokar yaudah bentar apa lagi putar balik terus gua chat saudara gua gua sempet Gokar adalah hampir setahun lah waktu masih jaya-jayanya Gokar itu gua harus pas itu waktu 1 bulan 10 juta minimal kalo gua kan dulu gak jadi genap udah gitu gua sambil kuliah bisa lebih kalo lu tiap hari gua kan kalo genap doang mobil gua dulu genap pas kuliah bonusnya itu ketika lu mendapatkan 18 poin masih gacor masih gacor belum tentu 18 trip karena ada beberapa trip yang di nilai 2 poin atau 2 setengah poin karena jauh nah itu bonusnya aja dari 18 poin itu 5 setengah bonusnya aja 5,5 juta 550 ribu sehari sehari itu bonusnya aja lu sebulan kalo dapet mulu 15 juta ya tadi bonusnya aja belum masuk di yang kayak ini misalkan lu dari sini ke rumah 200 ribu gitu itu belum beda itu belum sama duit real itunya kan sehari waktu itu lu berapa bintang biasanya gua pasti eh apa bintang apa? poin gua pasti mau full gua kalo belum full gua ga mau pulang oh tapi lu dalam setahun itu sebulan berapa kali full tuh? pokoknya setiap genap berarti 15 hari? iya 15 hari lah mungkin 10 hari pasti gua ada libulan anak kuliah nongkrong iya iya anggap 10 hari lu tuh dari bonus doang udah 5,5 juta tuh tapi kan disitu ada bensin mobil saya kan dulu seher pipa mahal bensinnya pak oh iya tapi kan maksud gua kan ada ongkosnya oh iya ada ongkosnya ada ongkos ada tripnya kan ya kalo kotor segitu kotornya bonus aja udah 5,5 beserta itu dulu gua pernah dapet info yang kayak gokar gitu dia narik minimal banget 500 ribu bersih gitu sehari iya sehari minimal banget sehari sedangkan dia itu full dia tidurnya bener-bener di mobil kayak gitu oh kalo itu oh kalo gua gini tuh cheatnya saking pengen grindingnya iya kalo gua cheatnya gini tuh kalo gua kan memang dari kuliah itu susah tidur malem ya malemnya itu gua nari orderan entah ke club malem entah ke deket tongkrongan kayak gitulah jadi pas dari jam 12 itu kan reset pointnya itu jam 12 malem jadi pas jam 12 malem gua nyalain gua dapet gua puter-puter jam 3 jam 2 gua pulang tidur oh iya 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 gua berangkat lagi itu kalo libur kalo kuliah berarti dua kali itu ya kalo kuliah paling gua ya gitu malemnya berangkat jam 2 jam 3 pulang jam 7 jam 8 berangkat kuliah pulang kuliah gas lagi paling kalo itu cuma sampe jam 8 jam 7 udah bisa pulang dan nongkrong pulang nongkrong istirahat malem ga bisa tidur narik lagi iya 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 tergantung kondisi lah beda-beda sih kerja keras juga lo ga sih seneng toh itu yang gua bilang gua tuh bakal ngelakuin pekerjaan dengan seneng hati kalo memang gua suka sama pekerjaan itu lu suka nyetir temen banyak pip kayak apa ya lu kenalan baru gitu loh ngobrol gitu oh lu kerja apa gitu oh lu kerja ini gimana enak gak ya apalagi dia masih muda banget waktu itu iya pasti orang juga dapet emas-emas gini mah iya dapet emas-emas mas asik-asik aja kalo menurut gua kan apalagi gua pernah dapet beberapa yang ibu-ibu banget kan gua jadi curhat nih panjang nih gua mau kasih SP gua mah gak kasih SP aman aja gua gua pernah dapet yang ibu-ibu banget gitu kayak dia ngeliat gua kayak anaknya gua ga boleh ini kan dia minta antar ke tebat gitu dari mana ya dari bakbulus kalo gak salah gua udah ajak makan udah ngindep aja sama tante ibu-ibu mama nih ashtabirullah aja yaudah gua udah ajak makan toh enak banget makanannya gulai kambing gitu udah gitu tetep dikasih bonus dan dikasih ongkosnya tip bonus tuh tip maksudnya udah pasti kan udah pasti pasti ini kalo diceritain panjang bang kita lanjut aja oh iya tapi intinya lu bakal narik kalo udah kumpul model bisnis gitu gua apa ya oke gak serius dulu tuh kalo gak gak nge-youtube kan gua perusahaan bokap gua di bidang perkebunan oke nah bokap gua tuh udah pasti ngelarang kamu kalo udah lu nanti jangan di tempat ayah ya kacau katanya pasti gitu ya kalo bokap gua ya bagus bagus bukan malah ini ya bukan malah ayolah enggak enggak bukan malah narik kayak ini udah posisi pasti enggak kalo mentok 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 emang susah banget dapet kerjaan baru pake orang dalem gitu ya nah bokap gua bisa gitu di kantor pusat paling mentok mentok cuman yaudah kamu apa kek bang kek apa pokoknya jangan pemerintah aja gitu oh berarti tidak baik disitu gitu ya iya bukan tidak baik bukan susah susah masuk susah masuk bukan tidak baik ini adalah pertanyaan terakhir oke terakhir nggak pak oh iya iya target kedepannya apa yang mau lu gapai kok lagi sih gapai lagi gapai apa yang mau lu gapai lagi atau udah adakah listnya yang belum tercapai gitu di depannya selain yang tadi kalau target mungkin kan tadi udah gue ngomong ya satu wishes yang lain sih banyak sebenernya tuh kalau gue mau bawa sadirah ke New York ya selain jadi host lu pengen bawa ke New York bawa sadirah ke New York karena itu salah satu kota yang emang mau dituju sama dia iya sama dia dia yang mau gitu sebelum itu mungkin bawa mertua sama emak gue umroh bareng berhenti bareng amin 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 tempat itu itu dulu sih sebenernya sama paling ya target sekolah Jinji gitu yang itu ya yang tadi gue bilang gimana caranya harus dapet tahun depan atau kalau misalnya nggak dapet ya udah ada isiannya buat tabungannya dia itu sih lebih tepatnya karena kan ya apa lagi sih yang dikejar nggak ada lagi kan buat keluarga doang stabil ekonomi sih iya stabil ekonomi doang sih sebenernya itu kan ya sadirah juga lagi mencoba untuk apa namanya buat brandingan brand brand sebuah brand beda sama yang sebelumnya jauh beda bentar nih kalau udah jadi oh tenang gue kirimin kosan kan bukan kirim kosan kosan kan gue udah ada oh punya kosan juga emaknya oh udah ya kosan panjang ya eh bukan itu punya gue oh punya lu ya oh punya lu iya kontrakan itu jatohnya tapi emak lu punya juga kan emak gue ada gue juga ada oh ada ada coba kosan apa kontrakan kontrakan tujuh pintu tujuh pintu enggak temen-temen gue bisnis kontrakan semua iya gue pengen dah gue juga sebenernya punya kosan tuh tapi masih di ibu gua nunggu enggak bercanda co enggak nunggu enggak ada punya ibu gua enggak ada punya ibu gua enggak ada punya ibu gua gitu parah parah tante nunggi tante masa mau ngambil alih astagfirullah bercanda ya bercanda itu ya bro bercanda oke nih yang sebelum kita closingan banget deh satu kata buat pip loper nah iya pip loper anjir nama fans lu apa sekarang buat penonton anjir ya penonton ya fiur-fiur setia lu lah pipers pipers emang gitu enggak usah di aneh-anein tuh nama orang tuh enggak sumpah dulu dia punya panggilan oh ada dulu tuh kita mikirin anjir biar kayak youtuber kekinian tuh iya gua tuh mikirin apa ya oh gua fokus terus terus aggie embers terus psikopat apalah pips apa peepers ya lupa gua kayaknya peepers dah abapip anak gua peep bukan abapet iya itu juga abapet gua gua suka bercandain tapi kayaknya iya peepers peepers kan oh gitu ada ege nya juga dah iya satu kata buat viewers deh peepers peepers setiaan satu kata susah juga kalau satu kata satu kata iya satu kata terima kasih kalau panjangnya lewannya terima kasih karena udah selalu ada dan juga nemenin gua sampai detik ini iya itu dia iya itu dia iya itu dia episode kedua dari opm obrolan papa muda beserta dengan co-host kita Nugi darmawan tamu kita apip yulis mawan kebiasaan ya semoga nanti kedepannya kita bisa mengundang lagi kawan-kawan kita yang lain ya setengahnya kawan dulu lah ya kawan dulu aja mulai dari yang deket-deket dulu target siapa target target gua sih ngetau siapa ya iso speed gua udah begini iso speed anj** udah begini kurang kurang takutnya gimana iso speed nah soalnya gini pak sebentar ini saya yang harus pakai oh gitu saya wakilin pak ya mungkin ini panggilan secara tidak langsung buat ada lah ada lah gua takutnya kan episode 3 beda orang iya takutnya beda ya ga ada yang tau kan atau mungkin ada request dari kalian aja gitu kan justru memang itu dunia karena kan kita gak tau yang ini bakal kapan kan kita gak tau ada jauh yang ini jadi bagi kalian yang punya list kira-kira orang-orang windah tok boleh boleh gak sih boleh gak sih tanya oh tanya ya nanti saya tanya deh kenal sih kenal sih cuman gak begitu deket sih ya coba aja bismillah lah ya bismillah ya mungkin kalian yang mau apa mau masih tau siapa yang bakal kita undang nanti bisa tulis komen di bawah yes jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka dan di share juga ke keluarga-keluarga kalian ya dan apalagi jangan lupa subscribe channel kita masing-masing ada di sini ada channel saya di bawah instagram kita juga jangan lupa jangan lupa di follow yang belum follow-follow atau yang udah lama unfold tolong di follow lagi yaudah sekian dari saya Nugi dan Apip kami pamit undur diri bye-bye